Intro Hasil ini tergantung juga dari kejadian ini Apalagi kalau kejadiannya itu berulang-ulang Di kantor, lu dijelekin sama atasan lu Terus lu mau respon keren kalau dia masih jadi atasan? Mau apa? Wah teman-teman, itu skeptis Artinya apa? Dia gak percaya sama belief yang kita punya Tapi nanti kita lihat Gimana ngebalikin skeptik itu menjadi pendukung utama kita Kalau kata KBBI, skeptis itu kurang percaya Ragu-ragu terhadap keberhasilan ajaran Dan yang tadi itu, yang value kita, yang belief kita, yang semuanya Kayaknya itu dia meragukan Apaan sini kayak begini aja di training Eh, basah-basih Hidup tidak seindah cangkemnya Pak Mario teguh Waduh, itu skeptis guys Dan, hebatnya lagi Ada orang-orang Yang punya bahan skeptis kayak gini Dan dia direkrut oleh sebuah institusi Karena kerjaannya memang menuntut mereka untuk skeptis Dan itulah yang terjadi sama saya Pada saat itu Saya dikasih tugas sebuah training Oleh KBBI leadership Dan langsung dapat empat batch Trainer dapat empat batch happy Bisa berbagi banyak Bisa dapat cuan juga banyak Empat batch, ya kan? Nah teman-teman semuanya Tapi kita udah diwanti-wanti Kang Hari Ini, mereka datang ke kantor kubik Dikasih minum air putih juga Kagak diminum Mereka bawa minum sendiri Padahal mereka datang Untuk training analysis Training need analysis Kita tawarin sesuatu Mereka kagak makan Mereka kagak minum Khawatir nanti Masuk ke Apa itu namanya Komisi kehormatannya Menerima segala sesuatu Yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Oh my God Saya pikir Oh oke lah Profesional skeptik Karena mereka mention Kami ini Peserta kami ini Ini adalah orang-orang yang profesional skeptik Oh santai Harfi Mansa Satu dari sepuluh Terbaik Indonesia Pasti bisa menanganinya Guys Sombong banget itu orang Saya maksudnya Hari pertama Training dimulai jam delapan Yang datang sebelum jam delapan Delapan kurang sepuluh Satu orang Yang datang ketika jam delapan Dua orang Yang datang ketika jam setengah sembilan Mungkin baru lima orang Pesertanya semuanya dua puluh orang Total sampai mau istirahat pertama Kurang dari sepuluh orang Dan Anda kebayang gak Kalau misalkan Kita kan kalau di training itu ada kayak gini Teman-teman Ada Sesi satu kan Sesi satu Sesi satu ini pasti isinya Building Rappo Betul gak Building Rappo Terus lagi kita ngomongin prinsip Kita berbicara tentang why Kita berbicara tentang what Ini sesi satu Masuk ke sesi dua Itu terkadang Prinsip-prinsip Why What Yang akan kita bicarakan Itu udah gak dibahas lagi Itu udah masuk ke how Sesi kedua ini Sesi how satu Sesi tiga nanti Sesi how dua Dan sesi empat Nanti sesi How tiga Dan caranya yang ketiga Dan juga penutupan Emotional working Guys Dari 20 orang yang harus hadir Mereka baru berdatangan Itu jam 10 Ketika istilah pertama Ke jam 12 Artinya Mereka udah lewat Building Rappo kita Mereka udah lewat Ketika kita ngomongin prinsip-prinsip Yang menjadi langkah-langkah Kunci Yang akan kita berikan Mereka udah lewat Kenapa prinsip Kenapa training ini penting Buat mereka Mereka udah lewat Tentang apa definisi Dari sesuatu Pada saat itu Saya diharuskan Mendelivery high class response Dan saya dimasak Diuji banget Itu seberapa hebat Si Luri Bisa ngerespon Orang-orang tersebut Kenapa Karena yang tadi disebutin A Dari mulai mata Yang terpicing Sampai interupsi lagi Interupsi lagi Terus lagi mereka Disbelief sama kita Itu semuanya kejadian Ngomong dikit Gak bisa kayak gitu Ngomong dikit Gak bisa kayak gitu Yang sangat menyakitkan Kalau Anda pernah ikutan Training high class response Kami punya Lima level of response Ini quality of response Yang nantinya Ini akan berbanding lurus Dengan quality of life Respon yang pertama Basic Respon yang kedua Desired Respon yang ketiga Sorry Respon yang kedua Sebentar Saya habis dulu Respon yang kedua Itu expected guys Expected Itu alumni Itu udah pernah Ikutan Oke Respon yang kedua itu Expected Respon yang ketiga Teman-teman semuanya Itu desire Respon yang keempat Wow surprising Dan yang kelima Ini unbelievable Saya lagi menceritakan Kalau respon kita basic Dan expected Quality of life kita Selawase Selawase Selamanya Itu bakalan basic And expected Kalau Respon kita Wow surprising And unbelievable Maka quality of life Kita juga Akan jadi Wow and unbelievable Tapi mereka Tiba-tiba Interupsi Gak cuma satu orang Banyakan Interupsi Saya tidak Saya tidak bisa memahami ini Kalau kami berproses Lantas kami melakukan Wow Maka kami sudah Menyalahi aturan Beuh Kami gak boleh Wow Lupa Terima kasih atas Pertanyaannya Terima kasih atas Interupsinya Yang wow disini Bukan cuma Pekerjaan Bapak Tapi bagaimana Bapak berkomunikasi Dengan orang-orang Yang menjadi Pantar kerja Bapak Gak bisa Tapi wow Dia gak bisa Wow Dan sahabat-sahabat Semuanya Ini baru ngomongin Tentang prinsip Belief Satu Wow Tentang wow Itu tuh luar biasa Banget Training saya Itu dibuat Dari jam 8 Sampai Jam 5 Sore Teman-teman semuanya Percaya atau tidak Training itu Udah selesai Bahannya Sampai Sebelum Asar Wist Telas Semuanya Habis Sampai Asar Selesai Lantas Dari Bada Asar Sampai Jam 5 Ngapain Saya berembuk Sama Lid Fasil Apa yang Perlu Diberikan Apa yang Perlu Ditambahkan Bisa Selesai Sampai Jam 5 Tapi Anda Ngerasa Gak Anda Ngomong Meskipun Dibayar Mahal Tapi Anda Ngomongnya Seperti Ngomong Ketembok Yang Bisa Cuma Mantuling Suara Kita Dengan Lebih Cincang Dan Lebih Pedas Itu Satu Hari Yang Nga Pengen Terulang Lagi Dan Yang Ngeri Di Saya Adalah Damn Gue Kemarin Tanda tangan Kontrak 4 Batch Berarti Masih Ada 3 Hari Siksaan Yang Sedekian Rupa Keluar Akan Yang Kayak Gini Kalau Tau Gue Kayak Begini Pesertanya Dibayar Kayak Gimana Dibanding Harga Diri Ilang Mendingan Nggak Ikutan Ngetraining Pengennya Pulang Pengennya Sudahan Saya Pikir Nih Orang Toxic Nih Orang Tapi Apakah Yang Skeptic Itu Toxic Guys Ternyata Orang Orang Yang Skeptic Is Not Always Negative Or Toxic Bisa Jadi Toxic Nanti Kita Ceritain Ketika Apa Mereka Jadi Toxic Tapi Nggak Ternyata Bahkan Skeptis Nggak Sama Dengan Negative People Nggak Sama Dengan Toxic People Negative People Seseorang Yang Secara Terus Menerus Memberi Penilaian Negatif Terhadap Segala Pencapaian Pribadi Atau Orang Lain Seringkali Memberikan Efek Buruk Terhadap Suatu Hubungan Meski Terdengar Buruk Tapi Itu Bukan Alasan Menjauhi Orang Yang Negatif Sahabat Semuanya Seringkali Memberikan Efek Buruk Terhadap Sebu Hubungan Tetapi Itu Bukan Alasan Kita Untuk Menjauhi Orang Yang Negatif Dan Ingat Ini Bukan Belief Anda Itu Catatannya Skeptis Sementara Negatif Apaan Sih Allah Dia Bisa Kayak Gitu Paling Keberuntungan Doang Orang Tuhanya Kayak Kali Dia Gitu Kan Kenal Dekat Sama Atasannya Nah Itu Orang Negatif Seringkali Bisa Ngasih Efek Yang Buruk Tapi Namanya Seringkali Nggak Selalu Ngasih Efek Yang Buruk Kita Lihat Si Toxic Toxic People Mendefinisikannya Orang Beracun Ini Sebagai Individu Yang Satu Berpandangan Negatif Yang Tadi Dua Mereka Tidak Pernah Merasa Bahagia Tiga Mereka Menginginkan Sesuatu Yang Lebih Yang Biasanya Ia Menghalalkan Segala Cara Untuk Mencapai Kebahagia Itu Jadi Dia Adalah Negatif People Yang Dia Nggak Pernah Bahagia Menginginkan Sesuatu Yang Lebih Yang Demi Mencapainya Dia Menghalalkan Segala Cara Untuk Kebahagiaan Jadi Kesimpulannya Kalau Kita Ngomongin Tentang Skeptic Apakah Sama Dengan Negatif People Sahabat Sahabat Semuanya Skeptic No Apakah Sama Dengan Toxic People Nggak Sama Skeptic Itu Skeptic Artinya Apa Dia Lagi Ngeragukin Tentang Belief Dan Pengajaran Yang Anda Punya Titik Sahabat Sahabat Semuanya Skeptik Cuma Akan Jadi Toxic Jika Apa Perhatikan Baik-baik Jika Kita Ketularan Skeptis Secara Tiba-tiba Oke Kita Lagi Ngetraining Ini Satu Orang Trainer Jadi Fokus Banyak Orang Disini Terus Orang-orang Ini Si Peserta Kita Si Audiens Kita Ada Yang Kayak Tadi Ini Kata Sekarang Hari Ciri-ciri Skeptik Orang Mencingkan Mata Bibir Terus Terus Kita Jadi Mikir Orang-orang Skeptis Di depan Gue Hei Halo Kalau Kita Berpikir Audiens Kita Skeptis Sama Kita Padahal Kita Tidak Punya Data Yang Kuat Tentang Itu Apalagi Tidak Disebutkan Bahwa Orang-orang Yang Ikutan Training Kita Adalah Orang-orang Skeptis Maka Kita Hanya Akan Berjalan Based On Asumsi Dan Asumsi Jauh Banget Dari Realitas Kalau Kita Ngetraining Sudah Pakai Asumsi Sebelum Kita Mengetahui Realitas Maka Itu Udah Jadi Toxic Dan Yang Membuat Toxic Itu Terjadi Bukan Peserta Kita Melainkan Trainernya Sahabat-sahabat Semuanya Kalau Masalah Delivery Masalah Pembelajaran Bagaimana Si Pembelajaran Itu Diberikan It's not About Them It's not About Audience It's All About Us Tapi Bagaimana Orang Mendapatkan Manfaat It's All About Them It's Not About Us Bungkus ya Ketika kita Ngasih Sesuatu Itu Resmi Semuanya Tentang 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 Kita Ya Sorry Guys Tetapi ketika Kita Memberikan Manfaat Itu Semuanya Tentang Manfaat Yang diterima Itu Semuanya Tentang Mereka Sceptis Hanya Akan Jadi Toksik Jika Kita Ketularan Ikut-ikutan Sceptis Secara Tiba-tiba Saya Ketika Mau Ngetraining Orang-orang Tersebut Saya Udah Dikasih Tahu Bahwa Mereka Professionally Skeptic Data Data Yang Mereka Punya Juga Sudah Menunjukkan Bahwa Mereka Professionally Skeptic Mereka Terdiri Dari Kejaksaan Kejaksaan Yang Terbaik Seluruh Indonesia Diambil Sama Lembaga Itu Mereka Terdiri Dari Orang-orang Di Polri Orang-orang Polri Terbaik Diambil Oleh Mereka Institusi Tersebut Sahabat-sahabat Semuanya Terus Lagi Ada Orang-orang Kehakiman Indonesia Diambil Kesana Teman-teman Semuanya Orang-orang Terbaik Itu Ngumpul Dan Semuanya Skeptik Karena Kalau mereka Tidak skeptis Tiba-tiba Ada orang Yang Tersangka Menggelapkan Uang negara Sekian Miliar Pasti Mereka Akan lolos Tersangka Itu Akan lolos Kenapa? Karena Orang Yang Nanya-nanya Tidak skeptis Dibutuhkan Skeptical Profesional Kayak Begitu Untuk Orang-orang Untuk Mencari Orang-orang Yang Ngelapin Duit Negara Sedemikian Luar biasa Jadi Kang Hari Pada saat itu Training Siapa sih? Teman-teman Tidak boleh Dibilang Meskipun Anda Kayaknya Sudah tahu Dari wajahnya Sudah pada tahu So Guys Gimana caranya Sekarang Kita Menghadapi Si skeptis Ini Sahabat-sahabat Semuanya Pertama Banget Sebentar ya Ikutan Training Terus Peserta Dan Tidak Skeptis Bahkan Memberikan Sesuatu Yang Sangat Baik Sahabat-sahabat Semuanya Gimana Caranya Kita Menghadapi Si skeptis Ini Sebelum Kita Masuk Caranya Teman-teman Semuanya Saya akan Cerita Dulu Ada Sebuah Prinsip High Class Response Di Dalam Menghadapi Si skeptis Apa Itu Prinsip Penting Dan Prinsip Utamanya Prinsip Penting Dan Utamanya 100% Kendali Diri Kita Ada Di Tangan Kita Sendiri 100% Kendali Diri Kita Ada Di Tangan Kita Sendiri Kalau Kita Sudah Mulai Kesal Lantas Kita Blaming Ah Ini Kayaknya Panitia Ini Nggak Beres Ngurusin Yang Kayak Gini Bisa Masuk Kita Nyalahin Panitia Kita Menyalahkan PIC Kita Menyalahkan RND Dari Perusahaan Kita Yang Ketika Apa Itu Yang Ketika Planning Analysis Mereka Nggak Bagus Oke Sahabat Sahabat Semuanya Mereka Nggak Bagus Menangkapnya Guys Kalau Kita Udah Kesel Lantas Kita Blaming Terus Kita Jadi Excuse Ya Pantes Aja Kemarin Kayak Begitu Lawong Kayaknya Juga Apa Yang Jadi Trading Analysis Sama Bahan Nggak Nge Match Sahabat Sahabat Semuanya Kalau Kita Udah Kesel Kita Udah Blaming Kita Udah Excuse Kita Udah Justify Kita Udah Julid Kita Berarti Sedang Tidak Memegang 100% Kendali Diri Di Tangan Kita Sediri Kita Ada Di Depan Kelas Kita Teman-teman Semuanya Tarik Nafas Dalam-dalam Kelas Itu Mau Diapain Pun 100% Kendali Diri Kita Ada Di Tangan Kita Kelas Itu Mau Dibagaimana Bagaimanapun Akan Berakhir Seperti Apa Seperti Bagaimana Cara Kita Mengendalikan Diri Jadi Prinsip Dalam Menghadapi Skeptis Ini Sahabat-sahabat Semuanya Ini Adalah Prinsip Apa Ini Adalah Prinsip Personal Training Untuk Siapa Untuk Si Trainer Maaf That's Why We Call Adaptive Trainer In This Case We Call It Our Self Kita Bilang Diri Kita Ini Sebagai Adaptive Learner Oke Nah Sahabat-sahabat Semuanya Sampai Sini Akan Ada Pertanyaan Dulu Kita Akan Bahas Pertanyaan Dulu Boleh Silahkan Kalau Ada Pertanyaan Kalau Ada Yang Kurang Disetujui Kalau Ada Yang Kayaknya Kang Hari Perlu Lebih Menjelaskan Ulang Silahkan Mas Tutus Monggo Kalau Ada Pertanyaan Sini Potem Selah L Terima kasih.